Gerakan serentak vaksin Lansia dilakukan mengingat capaian vaksinasi kepada Lansia di Provinsi Jambi masih rendah, yaitu rata-rata sebesar 6,7 persen. Tertinggi capaian vaksinasi Lansia berada di kota Jambi, yaitu 24 persen, sedangkan kabupaten kota yang lain baru sekitar 3 hingga 5 persen. Kondisi tersebut masih jauh lebih rendah dari capaian vaksinasi kepada Lansia di Indonesia, yaitu sebesar 15 persen. Gerakan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 8 dan 9 Juni 2021. Untuk tanggal 8 Juni, kegiatan dipusatkan di kota Jambi yang dihadiri Forkompimda Provinsi dan Wali Kota Jambi, juga didukung oleh TPPKK, dan dihadiri secara virtual oleh 10 bupati seprovinsi Jambi yang secara bersamaan melaksanakan vaksinasi Lansia di daerah masing-masing. Sedangkan untuk kegiatan vaksinasi Lansia keesokan harinya di tanggal 9 Juni, dipusatkan di Kabupaten Bungo, yang merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Jambi. Kegiatan gerak serempak pekan vaksinasi Lansia seprovinsi Jambi bertujuan meningkatkan capaian vaksinasi kepada Lansia, sehingga target vaksinasi Lansia provinsi Jambi tercapai minimal sama dengan nasional atau lebih. Masyarakat Lansia yang sadar untuk meningkatkan imunitas ataupun ketahanan tubuh mereka dari imunitas supaya bisa terbentuk untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua, saya kira para Lansia, supaya beliau-beliau yakin bahwa dengan kehidupan ini normal ini, kemudian mereka menjadi percayaan ini. Wali Kota Jambi, Haji Syarif Fasya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanan instruksi Gubernur Jambi No. 5, Garing Inguk Garing 2021, tanggal 4 Juni 2021, dan untuk mensukseskan pekan vaksinasi serempak untuk Lansia menjadi vaksinasi masal yang digagas dan dicanangkan PJ Gubernur Jambi. Tenaga vaksinator juga sudah siap semua, kita dibantu juga oleh TNI Polri dan lain sebagainya, dan dengan mekanisme bahwa para ketua RT membawa ke tempat titik vaksinasi, kemudian untuk kepulangan Lansia nanti itu diantar pulang oleh Bapak Binsa, Bapak Binkam Timmas, setelah itu juga pelurahan, maupun koramil maupun konsen, jadi melibatkan semua. Wali Kota Jambi telah mengintruksikan kepada 1.636 ketua RT, 62 lurah dan 11 camat, Bapak Binsa, Bapak Binkam Timmas, Kapolsek, dan Ramil, Kepala Puskesmas, Kepala Adat dan unsur-unsur perangkat yang ada di tingkat RT yang tersebar di 20 titik dengan target vaksinasi kepada 1.500 Lansia.